Hai Assalamualaikum salam sehat bro saya akan membahas ulang ini modul step up mt3608 karena masih ada yang salah mengerti masalah spesifikasi modul ini sebetulnya ini sudah saya coba tapi akan saya tunjukkan secara perlahan agar kalian lebih memahaminya Oke bro ini saya tulis saja step up mt3608 ini dibanyak digunakan karena ini harganya murah sekali ini saja saya dapat sekitar 6.000 rupiah kita lihat spesifikasi inputnya tertulis mulai dari dua volt sampai 24 volt DC kemudian outputnya menjadi 5 volt karena step up sampai 28 volt DC kemudian biasanya tertulis output karena biasanya tertulis 2 ampere maksimum lalu efisiensinya sebesar 93% ke Bro sebetulnya ini spesifikasi iklan agar kita tertarik kalian perhatikan ini yang bikin salah paham atau salah mengerti dengan spesifikasi output current 2 ampere sebetulnya nih output current 2 ampere ini ah bila input kalian gunakan 5 volt misalkan outputnya sekitar 5-6 volt saja atau sekitar 10 volt saja tidak lebih dari dua kali dari tegangan input paham ya Bro jadi memang ini sudah saya cari-cari untuk tipe mt3608 jadi menurut saya harusnya pada step up ada spesifikasi arus input maksimum tapi sudah saya cari-cari memang pada mt3608 tidak ada keterangan arus input maksimumnya padahal ini harus ada pada step up karena itu bukan kita yang salah tapi memang pada spesifikasinya tidak tercantum padahal ini ada nanti kita buktikan Oke memang jarang membahas ini jadi saya sebut saja nanti judulnya Hai spesifikasi tersembunyi atau apa Oke kita lihat spesifikasi step up di salah satu toko online ini untuk model seperti ini kalian perhatikan Hai pasti ada kalian lihat ini Hai input current maksimumnya 16 ampere Oke yang toko lain lagi tipe lain lagi model seperti ini Hai ini input current maksimumnya 4 ampere jadi ada spesifikasi input current maksimumnya Hai kemudian Hai saya cari di toko lain lagi Hai memang ada yang tidak menampilkan padahal ini penting seperti ini ini tidak ada input current maksimumnya disini hanya tertulis current maksimum 4 ampere Hai kemudian Hai kemudian yang mt Hai harganya 5000 Hai kalian lihat Hai di sini tertulis output current tidak ada input maksimum karennya kita lihat yang lain lagi ini juga sama Hai hanya tertulis output current maksimum Hai padahal salah satu yang penting input current maksimum Oke akan saya tunjukkan di data sheet-nya Hai ke kalian lihat ini salah satu data sheet-nya untuk mt3608 disini juga tidak tercantum input current maksimumnya dia hanya menulis 2 ampere step up converter ini yang membuat ini yang membuat menarik Hai jadi tidak salah juga bila kita salah kalian perhatikan jadi untuk membuktikan salah satunya kalian lihat tabel yang diberikan untuk v-in-5 dan v-out-12 Hai ini saja datanya terlihat hanya 800 miliampere lebihnya tidak dicantumkan karena efisiensinya pasti rendah banyak sekali pahamnya bro kita lihat gambar yang lainnya kalian perhatikan ini lihat bila menggunakan arus di atas 1 ampere sudah drop sekali Hai ini V outnya Hai jadi pilih V out normal 5,16 dia akan drop tergantung dan besar arus Hai kemudian kalian paham kita praktek saja Hai kece menggunakan input charger saja kalian lihat nanti besar arus disini saja mudah-mudahan terlihat Hai saya coba terbesar sedikit terlihat loh Hai kemudian biasanya para youtuber langsung nyoba outputnya tanpa beban jadi saya coba dahulu saya putar ke kanan ini maksimum harusnya 28 Hai benar 28 maksimumnya Hai jadi memang Hai sesuai spesifikasi input output 5 dari dari 5 volt sampai 28 yang tidak sesuai adalah arusnya saya coba saya coba saja langsung di 12 Hai ini untuk membuktikan bahwa spesifikasi 2 ampere ini ngaco Hai jadi menurut saya ini sebetulnya maksimum di 300 mili ampere Hai bila tegangan outputnya Hai bila tegangan outputnya dua kali lipat contoh seperti ini Hai ke misalkan di 12 volt kita atur Hai kemudian akan saya coba beban bal ini sebetulnya hanya 10-8 Watt atau kalau arusnya tegangan outputnya bila nyala sekitar 800 mili ampere Hai ke negatifnya saya coba kalian perhatikan balplatenya Hai yang nyala yang ini nanti kalau nyala Hai ke tegangannya masih 12 saya coba beri negatif kalian lihat tegangannya drop inputnya drop padahal ini baru 700 mili ampere Hai drop langsung mati kalian lihat inputnya Hai langsung mati juga Oke sekarang kita coba Hai dengan cara saya turunkan outputnya saja saya coba perlahan Hai agar kalian memahami Hai saya coba di tujuh dahulu Hai tujuh atau enam Hai jadi yang kalian perhatikan arus inputnya saja saya tidak ukur arus outputnya Hai agar kalian lebih memahami Oke saya coba dahulu 7.5 hai 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 dan perhatikan tegangannya apakah drop kalau tidak drop kalian perhatikan besar arus inputnya Hai masih mati Hai karena ini di atas dua ampere saya yakin sekali saya coba di enam hai 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 saya coba nyalakan terus Hai Oke saya masukkan ini saja kalian lihat pada tegangan koma eh tegangan 6 volt Hai hot ya arus inputnya sudah mendekati 800 Hai jadi bila outputnya kita naikkan kalian perhatikan arus input juga akan naik Hai terlihat ya Bro saya coba naikkan Hai sedikit saja Hai saya buat satu ampere Hai kalian lihat sudah satu ampere padahal outputnya di tujuh volt Hai kalau kita ukur arusnya sekitar Hai sekitar 400 mili Hai 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 oke dari hasil percobaan tadi harus bisa 2 ampere tapi tidak bisa langsung harus pelan-pelan kan kalian naikkan kan jadi bisa langsungnya hanya sekitar 400 mili ampere mudah-mudahan kalian paham dari percobaan tadi Hai jadi yang tidak ada pada modul step-up ini eh spesifikasinya yaitu Hai arus input eh maksimum jadi menurut saya ini arus input maksimum sekitar 2 ampere juga kenapa 2 ampere karena disini menggunakan USB mini artinya menggunakan charger dan charger umumnya 10 Watt 10 Watt itu artinya maksimum 2 ampere bila dilihat dari eh adanya colokan USB mini ini jadi berdasarkan kecobaan tadi bisa 2 ampere tapi kalian harus lakukan secara perlahan dan itu sepertinya tidak mungkin Hai paham ya Bro Hai ini menurut saya pribadi eh modul ini mempunyai spesifikasi arus input maksimum sekitar 2 ampere jadi bila kalian menggunakan tegangan charger input 5 volt maksimum 2 ampere outputnya bila kalian set 12 volt kalian hitung wattnya saja jadi maksimum arus terbaca Bro 10 watt dibagi 12 ini dapatnya ampere sekitar 800 830 miliamper tapi dari awal kita percobaan tadi tidak bisa bila mendadak jadi ini secara teori jadi berdasarkan percobaan tadi bisa nya pada saat di 12 volt kalian at eh bukan gitu bisa nya pada saat tegangan diturunkan jadi menurut saya sebetulnya ini juga tidak bisa jadi amannya sebetulnya bila kalian menggunakan output 12 volt buat agar arus maksimumnya sekitar 400 miliamper ini saya yakin pasti bisa tadi saya mencoba tegangan saya turunkan agar arusnya 400 miliamper oke paham ya Bro bahwa modul ini spesifikasinya agar laris saja jadi amannya bila kalian ingin menggunakan outputnya 2 kali lipat dari input arus maksimum hanya sekitar 400 miliamper oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati